Kreatif dan Semi Channel Kreatif dan Semi Channel Kreatif dan Semi Channel Kreatif dan Semi Channel ishop 8 lampu yang warna putih yang ada kabelnya itu adalah lampu LED strip yang sudah saya siapkan untuk disambungkan ke modul 8 jalurnya dan warna hijau itu juga sudah saya siapkan ya itu adalah modulnya yang 8 jalur pastinya dan ada warna hitam itu adalah baterai yang sudah saya lengkapi dengan step up seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa tadi klik tombol subscribe supaya apabila ada video-video terbaru dari kreatif dan seni channel kalian tidak ketinggalan dan untuk tombol loncengnya jangan lupa untuk diaktifkan juga ya karena apabila ada video terbaru dari kreatif dan seni channel kalian tidak ketinggalan Oke dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya yang tadi di depan kalian sudah saya siapkan ya bahan-bahannya ini adalah modul 8tr atau 8 jalur bentuknya seperti ini dan dibaliknya seperti ini ini adalah potensi untuk apa namanya mempercepat memperlambat kedipan pada lampu yang akan kalian rakit Oke bentuk dari mobilnya seperti ini dan di sini sudah saya siapkan kabel juga di sini sudah ada tandanya untuk plus-plus kabel merah kalau min kabel hitam nah disini juga ada jalur yang nyambung ke bagian ini nah otomatis ini adalah jalur min untuk kedelapan lampu 8 lampu yang tadi kita siapkan dan untuk pemasangannya sangat mudah sekali untuk kedelapan lampu kabel mit keseluruhan keseluruh keseluruh lampu yang kalian gunakan kabel min nya masuk di sini oke masih di sini yang tidak ada hamba tanya ya yang kosongan ini ini adalah masuknya kabel min karena ini jalurnya nyambung ke sini kalian bisa lihat sendiri ya jadi dengan yang sangat mudah kalian bisa pahami kabel min nya dimana nah untuk yang bagian sini oke jelas ya yang bagian sini itu untuk kabel plus dari 8 lampu yang kalian siapkan untuk plusnya masuk di sini ya 12345678 oke oke langsung saja saya akan rakitkan supaya kalian lebih memahaminya Oke saya ambilkan lampu satu ya Nah kita sambung dulu kita pasang dulu yang ini aja Oke kita pasang dulu untuk kalian nanti pasangnya pakai solder ya jangan diikat seperti ini karena disini saya hanya menggunakan kabel seperti ini karena untuk contoh saja saya tidak mau menghancurkan ini karena akan saya jual kembali untuk modul saya membelinya di online karena di Bali saya mencari seperti ini tidak ada mungkin kalian tahu tempat penjualan di Bali kalian bisa cari di sana kursi online belinya kisaran 39 sekian hampir Rp40.000an dan sampai di tempat saya kutol harganya sudah mencapai Rp55.000 sekian itu sudah termasuk ongkir ya oke jadi kalau saya mau jual ini saya tidak banyak-banyak paling Rp60.000an saja saya kasih orang-orang oke ini saya sambung semua untuk min merahnya ya min merah kabel merahnya ini sangat mudah untuk di mengerti ya walaupun kalian pemula untuk menyambung ini sangat mudah di sini kalian hanya perlu memperhatikan saja cara-caranya ini baru tiga kabel pastikan tidak ada yang short ya tuh antara sini sampai sini nyatu tidak boleh supaya dia tidak konslet atau short oke saya sambung kembali kabelnya agak susah di muka sebentar oke ini ke-8 lampu sudah saya sambungkan ke setiap ini ya jalurnya dan untuk yang kabel hitam atau min ini sudah saya sambungkan disini sekarang saatnya kita Oke sekarang saatnya kita sambungkan ke-8 lampu minnya ya jadi satu Oke kita ambil min minnya kabel hitamnya semua itu jadikan satu ini Oke sebentar kita jadikan satu ke-8 lampu ini untuk minnya ya Oke ini kabelnya sudah saya sambung minnya ini kabel min ya saya buat panjang di sini dan nyambung seluruh 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 kabel min dan sekarang kita coba tes pakai baterai apakah dia menyala atau tidak nah sebelumnya kita harus merangkainya dulu ya supaya terlihat nyala lampunya berkedip saya akan lapikan dulu oke ini sudah saya saya jajarkan ya sesuai arahan dari 12345678 ya satunya disini untuk satunya itu dari kabel minnya ya dihitung ini minnya disini berarti otomatis kesini itu nomor 12345678 oke dan sekarang kita ambil baterai ini adalah baterai kita akan tes dulu voltnya kita lihat saya nyalakan oke untuk voltnya di sini saya memakai capet ya 8 volt ya 8,49 volt kurang lebih hampir 450 volt nah oke 850 volt saya oke sekarang kita akan matikan dulu oke oke di sini saya memakai capet ya untuk capet yang merah kita masukkan ke plus dan yang hitam kita masukkan ke mint nah sekarang kita sambungkan ya di sini saya akan mundurkan kamera sedikit ya oke ini adalah kabel min kita potek sedikit untuk mendapatkan tampakannya di dalam kabel kita capet saja seperti ini oke dan yang merah kita potek lagi nah kita sambungkan ke merah dan yang dalam belum nyala pasti oke saya akan mencet tombol on-off nya oke sudah menyalah kalian bisa melihat nah seperti inilah kedipnya TR8 jalur ya TR8 jalur atau mode 8 TR atau mode 8 jalur bebaslah sesuai keinginan kalian menyebutkannya ya oke oke seperti ini kedipnya nah disini kedipnya masih lambat ya sekarang kita akan menyetel kecepatan dari kedip modul ini di sini kalian bisa lihat potensiunya ya atau tripod dan lain sebagainya oke oke sekarang kita akan putar keperhatikan Oh lampunya tidak menyala saya tidak kelihatan oke nah ini mode yang keberikutnya saya benar bercepat Oke sudah makin cepat putar lagi putar lagi-putar lagi nah ini ini paling cepat ya bro ini paling cepat kita lambat lagi ya oke kita lambat lagi nah cukup kalian perhatikan kedipnya untuk kedipnya ada 888 ya kawan-kawan ini kedipnya ada 10 mode untuk model yang ini ada ada 10 mode kita lebih cepatkan lagi aja ya Nah cukup lah segini Oh ada yang bermasalah nah sudah oke perhatikan terus nah oke sangat terang ya ini karena saya memakai lampunya kurang panjang jadi tidak begitu terlihat dari model modelnya jadi saat kalian kalian saat kalian apa namanya merangkai di layang-layang kalian harus rangkai sedemikian rupa dengan keinginan kalian tapi harus sejajar ya searah dari 12345678 harus berurutan dari 123 dan 8-8 ya itu harus berurutan apabila tidak berurutan lampu kalian akan nyala kacau kedip langsung loncat kesini langsung loncat kesini loncat kesini jadi tidak berurutan mengerti kan maksud saya Oke ini adalah tutorial singkat ya untuk pemasangan modul 8 jalur dimana modul 8 jalur adalah modul yang sangat bagus untuk layang-layang nah kalian bisa lihat nyalahnya bisa dari tengah ke samping dari samping ke tengah kalau sudah dirangkai ke layang-layang itu sangat bagus ya dan kalian bisa lihat video di atas sana di atas pojok kiri nah itu dia videonya kalian bisa lihat itu adalah memakai modul seperti ini juga saat dirangkai seperti itu hasilnya ya ini karena saya lampunya warna-warna jadi modul seperti itu jadi sesuai keinginan kalian untuk lampunya bebas untuk warna lampunya oke itu adalah hasil saat dipasangkan di layang-layang oke kita kembali ke video ini nah nah ini adalah cara perakitannya ya di sini saya menggunakan baterai paralel oke di video sebelumnya saya udah pernah bahas secara merakit ya merakit video merakit video merakit baterai secara paralel oke di sini saya jelaskan lagi kenapa saya menggunakan paralel supaya ampere hournya bisa meningkat dan penggunaan baterai bisa lebih lama ya tentunya itu yang alasan saya mengapa saya paralel banyak yang menggunakan baterai tapi di seri atau di paralel atau tidak tahu cara pemakaiannya nah ini cepat habis nah kalian kalian mau lampu layang-layang kalian di atas lebih lama kalian bisa mencoba membuatnya seperti apa yang saya buat di video sebelumnya di cara merakit baterai lampu layang-layang di sana sudah saya jelaskan secara detail ya secara perakitannya dan untuk lampu layang-layang yang saya gunakan ini lampu yang saya buat ini ini bisa bertahan selama 8 jam kurang lebih ya 7-8 jam untuk lampu yang memakai modul seperti ini apabila kalian menggunakan modul lampu AC pintar itu yang mata besar ya RGB ya itu bisa mencapai lima setengah jam karena lampunya yang 50-50 mata besar itu lebih banyak memakan daya jadi beda ya dengan lampu yang satuan seperti ini 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 lampunya satuan ya satu warna ini mata kecil lebih irit lebih hemat kalian bisa menggunakan lampu yang berwarna-warni sesuai keinginan kalian oke semoga kalian pahami ya dengan penjelasan cara merakit atau memasang modul 8 jalur semoga bermanfaat bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa ya ingat untuk diklik tombol subscribe-nya dan saya akhiri video ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya di kreatif dan seni channel terima kasih terima kasih Terima kasih.